Intro Selamat malam, salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum saya sampaikan isu yang paling menarik malam ini, yaitu berkaitan dengan sidang media khas yang mungkin akan dibuat oleh Mahadir, yang telah dikisahkan akan dibuat oleh Mahadir pada ismin depan, sebelum kita mengulas apakah mungkin isi-isi sidang media khas Mahadir itu, kita nak ulas satu kejutan besar pendapat daripada seorang penulis blog, yaitu Sabudin Husin.com yang menyatakan ada kawan beliau yang punya kerajinan merhati, gerak-geri politik Tun Mahadir, cuba mencadangkan. Beliau kata, mungkinkah dalam sidang media khas itu, Mahadir akan mengumumkan untuk mencuba membebaskan Najib Tun Razak daripada penjara. Beliau kata, jangan terkejut kalau tiba-tiba Mahadir akan berjumpa Najib Tun Razak di mahkamah untuk mahu membebaskannya daripada penjara dan jangan terkejut kalau Mahadir mempunyai dalilnya tersendiri untuk melakukan tindakan tersebut. Rakan tersebut katakan, Mahadir punya dalil tersendiri dan untuk mencapai tujuannya, yaitu memerangi habis-habisan Anwar Ibrahim selepas mod perang dihidupkan, jangan terkejut katanya kalau Mahadir sanggup lakukan apa saja untuk mendapatkan matlamat dan objektifnya. Dengan kata lain, matlamat mengharalkan cara. Jadi, apa pendapat kamu? Adakah benar Mahadir sanggup berani tiba-tiba pula mengatur langkah untuk membebaskan Najib? Saudara-saudara sekalian, sidang media khas Mahadir yang akan diadakan isni depan ini, besar kemungkinannya ada kaitan dengan siasatan SPRM terhadap anak beliau sendiri, yaitu Mirzan. Dan Mirzan hanya diberikan masa 30 hari untuk mengistiharkan segala harta dan asetnya. Tentulah ini membuatkan Mahadir terperanjat. Dan mungkin bermulanya semalam, Mahadir sudah menghubungi semua orang, termasuk musuh politiknya sendiri, yang selama ini menjadi musuh politiknya, kini menjadi rapahannya pula, dan termasuklah blok pembangkang sendiri. Cuma mengatur langkah untuk mau menewaskan, menghancurkan pentadbiran Anwar Ibrahim. Dan adakah ini akan membuatkan Anwar akan takut? Pada pendapat saya, Anwar tidak akan sama sekali gentar dengan perkara itu. Satu sidang media khas oleh bekas Perdana Menteri, Dr. Mahadir Muhammad, akan diadakan pada isni depan. Sidang media khas itu difahamkan bagi mengulas isu semasa, termasuk siasatan terhadap anaknya, Mirzan Mahadir oleh Seluhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Malaysia kini turut difahamkan, sidang media berkenan, akan diadakan di isan kepimpinan perdana YKP di Putrajaya. Tunggu isni depan, tanya dalam sidang media, kata Mahadir ketika diminta mengulas, siasatan terhadap anaknya itu. Mahadir berkata demikian, selepas menghadiri program Eminda Negarawan Iktibar 50 Tahun Perjanjian Pangkor di YKP hari ini. Terdahulu, Mahadir menemplak kerajaan yang dituduh, melakukan kezaliman terhadap musuh politik. Dia turut mendakwa, Mirzan menerima ugutan, akan dipenjara selama 5 tahun. SPRM sebelum ini memaklumkan, telah menyerahkan perintah notis, kepada Mirzan, untuk mengistiharkan aset, dalam tempoh 30 hari. Jelas SPRM perintah itu adalah, tindakan lanjut daripada siasatan mereka, berhubung maklumat dalam laporan kertas PANAMA, serta aktiviti perniagaan Mirzan, yang membabitkan penjualan dan pembelian syarikat berkaitan kerajaan atau GLC. Beberapa komen dari panat netizen ialah, anak JB kata, sila tanya Tun Mahadir soalan berkenan semasa conference atau press conference tersebut. Nombor 1, adakah anak-anak Tun semua kaya raya dan berbilion-bilion uangnya asetnya? Kedua, adakah konsertium perkapalan dibail out oleh Petronas semasa Tun? Ketiga, adakah syarikat kerajaan dijual kepada anaknya dan dijual dengan cepat kepada syarikat lain dengan keuntungan beratus juta? Keempat, di mana anak-anak Tun mempelajari perniagaan dengan menjadi orang kaya dengan cepat sekali? Ini bukan sebab dedikasi ke katanya. Nombor 5, zaman pemerintahan Tun selalu suka. Zaman pemerintahan Tun suka selalu menyumbat toko politik ke Kamunting sebagai tahanan ISA tanpa bicara. Tun pernah tak fikir perasaan ayah dan keluarga tahanan. Adakah ini lebih zalim daripada dipanggil dekorasi harta anak Tun? Nombor 6, Anwar disumbat dalam penjara selama 11 tahun dengan kes-kes ciptaan? Ini tidak zalim ke? Nombor 7, Tun sentiasa cuba menghalang Anwar jadi Perdana Menteri. Mungkinkah ini sebab Tun takut Anwar akan membongkar kekayaan anak-anak dan kroni-kroni Tun? Ada lagi yang bertanya yaitu Orange Homel menyatakan dalam ruangan komen biar saja orang tua ini musnahkan negara. Tidak ada legasi yang tinggal biarkan dia, dia tak penting kata Orange Camel. Jimmy Page kata Tun sebagai Perdana Menteri sentiasa mendapat sokongan orang Melayu. Anwar katanya sebaliknya. Saudara-saudara sekalian, Red Patriot juga kata, berani kerana benar, takut kerana salah. Inilah reformasi memberi kebebasan kepada SPRM dan PDRM mahkamah bertindak berlandaskan undang-undang. Langkah ketiga-tiga agensi ini dapat sokongan penuh daripada Perdana Menteri yang ke-10 dan Kerajaan Perpaduan supaya undang-undang ditegakkan kata Red Patriot. Bangwasalo kata, di zaman pemerintahan TDM terlalu ramai perasuah mula tumbuh dan sehingga kini tak dapat dibendung lagi. Mereka sakau beramai-ramai dengan banyak. Malaysia yang kaya raya pun dah nak jadi bankrupt katanya. Kata cari makan je putar bakar putar beli cerita untuk bela diri trial by media. Kata Wan Khalid harap-harap tiada lagi pembohongan yang berlaku. Kata beliau lagi Brown Falcon orang kampung Langkawi pun dah buang mahadir. Sini ada pula puak-puak nak sokong. Simpan sikitlah katanya. Kebanyakan ahli politik Malaysia ini perlu diajar kata beliau. Ada lagi yang mengatakan tahniah SPRM siasat sampai dapat kembali harta yang telah dicuri. Agrikat kata orang dah meluat dengan kenyataan demi kenyataan yang Tun Mahathir selalu nyatakan yang banyak kemungkinan merusakkan negara dan mengganggu kehormonian kaum di negara ini. Tak ada langsung ada apa-apa faidah kepada rakyat dan negara. Harap-harap nanti katanya adalah sesuatu yang berlaku. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!